Ketika kita bekerja dengan Microsoft Excel, ternyata beberapa rumus Excel tidak bekerja dengan baik ya. Misalnya kita akan contohin adalah rumus penjumlahan yang paling sederhana ya. Misalkan ini angka 1 dan ini data keduanya adalah 96. Jadi kalau kita jumlakan dengan rumus Excel, berarti kan sum seperti ini, kemudian kurung buka, ini B4 sampai dengan C4, C4, kurung tutup, kemudian enter. Nah ini kan formulanya sudah benar, tapi di sini kan tidak berhasil atau tidak menghasilkan rumus penjumlahan. Jadi kalau kita tarik seperti ini, maka di sini akan tampilnya adalah rumusnya saja, tidak hasilnya. Nah kenapa seperti ini? Coba perhatikan, di Excel itu biasanya ada sama dengan di awalnya. Ini harus sama dengan terlebih dahulu, sehingga kalau misalkan kalian mengalami seperti ini, maka ini tidak akan menghasilkan penjumlahan, walaupun rumusnya sudah betul, sum B4 sampai dengan C4, ini B4 sampai dengan C4. Harusnya ini adalah 97 hasilnya, maka di sini biasanya kalian tidak memasukkan sama dengan di awal. Jadi yang harusnya adalah sama dengan seperti seperti ini. Kemudian baru enter, maka hasilnya adalah sudah betul seperti seperti ini. Nah ini sudah betul. Kemudian yang kedua, biasanya itu kalian menuliskan rumusnya seperti ini. Jadi sama dengan, misalkan ini kita tuliskan rumus sum, kemudian kurung buka, di sini adalah F4 sampai dengan G4, kemudian kurung tutup. Kemudian kalian enter, nah ini juga rumusnya sudah betul, ada sama dengan. Tapi di sini tidak berhasil menjumlahkan. Harusnya ini 1 tambah 96, itu dengan rumus sum hasilnya adalah 97. Tapi ini rumusnya sudah betul, tetapi tidak menghasilkan rumus penjumlahan. Jadi kalau kalian tarik seperti ini, maka hasilnya sama saja, semuanya adalah rumus. Tidak menghasilkan angka. Nah apa yang harus kita perbaiki? Coba perhatikan, kadang-kadang kita lupa dengan spasi di awal. Ini spasi di awal, ini tidak akan menghasilkan angka dari formula sum ini. Jadi kalian harus hapus dulu spasinya, seperti seperti ini ya. Kemudian baru tekan enter. Nah maka hasilnya sama, 97. Kita tarik seperti ini, dan ya ini hasilnya akan sama dengan ini. Jadi itu biasanya permasalahan yang kedua gitu kan. Nah permasalahan yang ketiga biasanya terjadi ketika kalian membuat rumus itu ada quote atau string, seperti kayak gini. Nah seperti kayak gini, kalian menuliskan rumus sum. Misalkan sama dengan, kan formula-nya kan harus diawali dengan sama dengan ya. Sum seperti kayak gini, kemudian disini adalah B13. B13 sampai dengan ini C13. Jadi C13 kurung tutup, kemudian enter. Dan ini juga lagi-lagi tidak menghasilkan angka yang dijumlakan. Tapi ini akan menampilkan rumusnya saja. Rumusnya sudah betul ini, sama dengan diawali ya. Dimulai dengan sama dengan, kemudian sum B13 sampai dengan C13. Kalau kita tarik, ini pasti hasilnya formula semua atau rumus semua. Sehingga ini harus dirubah. Yaitu yang tandinya tanda petik disini harus dihapus ininya. Kemudian baru enter. Nah ini hasilnya akan sama dengan yang atas. Itu yang terjadi biasanya, yang dialami oleh teman-teman ya. Jadi ada tiga, sekarang yang keempat. Nah yang keempat, ketika kalian menuliskan rumus sum seperti kayak gini. Oke, jadi disini adalah F13. F13 sampai dengan G13. Seperti kayak gini. Kurung tutup, kemudian kalian enter. Nah ini rumusnya sudah betul. Ada sama dengan ada sum. Kemudian F13, G13. 13 ini sampai sini. Tapi kenapa disini hasilnya adalah rumusnya saja. Bukan hasilnya angka. Bukan 97 seperti yang ini, ini, dan ini. Nah ini permasalahan yang keempat yang kalian biasanya hadapi. Nah kalau kalian tarik seperti ini, ini juga akan menghasilkan rumus. Bukan angka yang dijumlakan dengan fungsi sum. Nah kenapa seperti kayak gini. Nah kalau kita lihat disini, biasanya yang terjadi adalah ketika kalian ini menggunakan format shell. Kemudiannya adalah text. Jadi kita pilih home. Kemudian ini adalah format text ya. Atau klik kanan. Kemudian format shell. Kemudian disini kita lihat disini adalah text ya. Untuk numberingnya ini adalah format text. Maka text ini tidak akan menghasilkan angka. Disini hanya akan menampilkan formula-nya saja. Sehingga kalian harus pindahkan ke bentuk general. Seperti kayak gini. Kemudian klik OK. Nah kalau sudah kayak gini, double klik lagi seperti kayak gini. Oke lalu kita enter seperti kayak gini. Masa hasilnya 97. Kalau sudah kayak gini tinggal tarik saja. Nah ini hasilnya sama. Nah itu permasalahan atau 4 yang biasa ditemukan ketika rumus-rumus Excel itu tidak bekerja dengan baik. Tidak sempurna. Tidak bisa menghitung gitu. Ini berlaku untuk semua rumus Excel. Dari mulai sum sampai dengan rumus-rumus yang lain yang ada di Microsoft Excel. Seperti misalnya ada auto sum. Kemudian ada rumus finansial, logikal, text, date time. Kemudian look up and reference and trigonometry. Dan rumus-rumus yang lainnya yang biasa digunakan oleh kalian semua. Nah itu biasanya permasalahannya. Oke ini biasanya yang terjadi oleh pemula yang menggunakan Microsoft Excel di awal-awal. Tapi kalau kalian sudah tahu permasalahannya. Maka solusinya seperti kayak gini. Oke saya kira ini aja video kali ini. Moga aja video ini berapa-apa. Terima kasih sudah menonton. Dan Assalamualaikum.